Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Bima kembali berkolaborasi dengan sejumlah komunitas pecinta dan pemerhati lingkungan di Kota Bima. Kegiatan kali ini DLH Kota Bima mengkampanyekan pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan melalui Gerakan Kalembo AD yang merupakan akronim dari Kampanye Aktif Lingkungan Masyarakat Bima Optimis Atas Daur Ekosistem. Gerakan Kalembo AD ini mengkampanyekan pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan Gerakan ini mengedepankan pada edukasi persuasif untuk mengimbau masyarakat agar tetap menjaga dan melestarikan lingkungan sekitar. Jadi kegiatan hari ini adalah kampanye lingkungan yang diinisiasi oleh Gerakan Kalembo AD Jadi teman-teman ini adalah kimpunan komunitas pecinta dan pemerhati lingkungan. Jadi mereka mengambil lokus kegiatan di pantai Amahami dan sekitarnya. Jadi ada dua hal yang dilaksanakan. Yang pertama adalah edukasi persuasif, mengimbau pengunjung Taman Amahami dengan tagline Kalembo AD. Jadi pesan moral yang disampaikan adalah bagaimana kita menggugah warga pengunjung, baik warga kota maupun warga migrasi dari luar kota yang beraktifitas di Amahami untuk ikut menjaga kebersihan lingkungan, untuk ikut menjaga bagaimana sampah itu ditempatkan pada tempat yang sudah kita sediakan. Kemudian yang kedua kegiatannya adalah aksi bersih-bersih kawasan pantai. Jadi selain edukasi, hari ini juga kita lakukan aksi pungut sampah dan pilah sampah. Jadi sampahnya kita pilah jadi dua, jadi sampah anorganik dan juga sampah residu. Nah sampah anorganik ini nanti akan dikumpulkan, dihimpun oleh teman-teman Bank Sampah Induk Karasorasa. Kemudian kita lakukan pengolahan dan pemanfaatan lebih lanjut. Harapan kita kegiatan ini bisa dilakukan secara berkesinambungan, kontinu tidak saja oleh gerakan Kalimboade, tapi saya harapkan juga komunitas-komunitas lain menginisiasi kemudian menggugah kepedulian ini sehingga ini menjadi kultur dan tradisi masyarakat kota bagaimana kota ini perlu kita jaga bersama, bukan saja dari unsur pemerintah, komunitas, tapi seluruh masyarakat luas juga ikut menjaga dan memelihara kebersihan kota. Sementara itu, Koordinator Gerakan Kalimboade, Ahmad Rosihul Ilmi menyampaikan, gerakan ini berawal karena keresahannya sebagai masyarakat terhadap masalah sampah, yang mana masyarakat mulai apatis dengan keberadaan sampah. Penggunaan kalimat Kalimboade menurut Ilmi karena lebih dekat dengan masyarakat dan memiliki arti yang luas dalam kehidupan masyarakat BIMA, yakni bisa diartikan sebagai terima kasih, minta maaf, bahkan minta tolong. Sebenarnya awalnya inisiasinya gitu ya, kenapa kita bikin gerakan Kalimboade ini sebenarnya awalnya karena sebenarnya keresahan juga sebagai masyarakat melihat situasi sekarang, kenapa masyarakat itu makin apatis gitu ya. Jadi sebenarnya gerakan Kalimboade ini supaya kembali menggerakkan masyarakat untuk terus melestarikan lingkungan. Jadi sebenarnya Kalimboade itu ada singkatannya atau ada akronim dari Kampanye Aktif Lingkungan Masyarakat BIMA Optimis Atas Daur Ekosistem. Jadi itu Kalimboade. Walaupun sebenarnya juga mana Kalimboade di BIMA itu sangat mendalam sekali, bisa juga diartikan sebagai minta maaf, minta tolong, bahkan terima kasih. Itu maknanya luar biasa tetap Kalimboade. Yang bikin resah di hati itu sebenarnya kenapa masyarakat banyak yang masih bilang, bahkan dibilang jangan dipungut sampahnya, karena ada yang bertugas memungut sampah. Nah ini kembali kita ingatkan kepada semua masyarakat bahwa sebenarnya tugas untuk memelestarikan lingkungan ini bukan hanya tugas pemerintah saja, tapi tugas semua stakeholder, semua masyarakat yang ada di lapangan, bahkan yang berjualan pun sebenarnya harus mengingatkan kita. Sekarang posisinya mari kita gerakan, kita kembalikan semangat untuk melestarikan lingkungan dari semua aspek masyarakat, bahwa ternyata pentingnya kita menjaga lingkungan itu kembali ke diri kita. Ketika kita melihat lingkungan bersih, ketika kita melihat lingkungan itu nyaman gitu dilihat, semuanya jadi bahagia gitu kan. Bahkan itu mempengaruhi suasana hati. Ketika kita turun ke lapangan melihat banyak sampah, kan kita lihat juga kok banyak sampah. Tapi kita melihat lingkungan bersih, kan hati kita jadi tenang, mau duduk dimanapun, jadi aman, taman itu gunanya buat bisa kita duduk dimanapun, tapi kalau ada sampah gimana? Jadi ini sebenarnya gerakan ini diinisiasi untuk menggerakkan hati sebenarnya, menggerakkan hati semua masyarakat untuk bersama-sama mengkolaborasikan dan menyatukan hati kita dengan kata Kalimbo Ade.